bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sematon ternak kembali lagi bersama saya amurullah aliyakubi di channel sematon ternak sarana edukasi dan motivasi peternak nusantara terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada sematon ternak yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan di subscribe like comment dan share aktifkan tombol loncengnya agar sematon ternak dimanapun berada tidak akan jalan video-video terupdate dari channel sematon ternak sarana edukasi dan motivasi peternak nusantara ikuti terus video ini semoga memberikan manfaat serta keberkahan bagi sematon ternak sematon ternak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sematon ternak ini di pasar hewan mas bagai sematon ternak ini di hari Jumat posisi saya berdiri saat ini ini di tempat penurunan sapi di pasar hewan mas bagai hewan yang dibuka tiga kali seminggu yaitu di hari Senin Rabu dan Jumat dibuka mulai dari jam 12.00 sampai jam 17.30 sapi-sapi yang akan diperjual belikan mulai berdatangan sematon ternak dan sebelum kita lanjut tentunya saya mengingatkan kepada sematon ternak yang baru bergabung di channel sematon ternak di mana pun berada tadi di kejauhan sana di depan sematon ternak saat ini ada sapi berangus atau sapi angus yang lepas kontrol sematon ternak yang ngamuk bisa di bilang gitu jadi sudah terlihat para pedagang para pejual sapi atau para sodagar sapi sudah mulai berdatangan dengan mobil bak terbuka mereka jadi saya informasikan kepada sematon ternak yang baru bergabung di channel sematon ternak ini jadi di pasar hewan mas bagai ini dikenakan per ekornya itu 10.000 rupiah untuk tiket masuknya begitu sematon ternak jadi buat sematon ternak dimanapun berada yang mau mengunjungi pasar hewan mas bagai dengan membawa sapi yang akan diperjual belikan jadi menyiapkan harga tiketnya 10.000 per ekor begitu sematon ternak jadi bisa diamati oleh sematon ternak dimanapun berada jadi di pasar hewan mas bagai ini selalu didominasi dengan sapi ras sejenis jenis Bali super begitu sematon ternak dimana dikarenakan mayoritas kami di pulau lombak secara khusus ataupun di pulauan Nusa Tenggara Barat secara umum jadi beternak sapi jenis ras Bali begitu sematon ternak tidak seperti hari-hari sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya ini dikarenakan banyak sekali diantara masyarakat kita yang ada di pulau lombak secara khusus jadi akhir-akhir ini sering terkena penyakit seperti peluh, batuk, dan demam begitu sematon ternak jadi kita berdoa kepada Allah SWT semoga semoga kita semua di lindungi atau dijauhkan dari segala marah bahaya amin amin ya rabbal amin tentunya tidak lepas dari segala kiar kita jika kita merasa kurang enak badan atau sakit segera untuk berobat dengan sematon ternak jadi yang belum vaksin silahkan divaksin semoga dengan berjalannya vaksin 100% di negara kita pandemi ini bisa teratasi begitu sematon ternak ini masih jadi tontonan yang sapi galak ini galaknya luar biasa tadi penuntunnya atau pendendernya ingin diseruduk begitu sematon ternak dan hampir kena serudukan sapinya kayaknya stres di perjalanan ini biasa terjadi dikarenakan petaninya atau peternanya tidak pernah mengeluarkan sapinya begitu sematon ternak artinya tidak pernah dikeluarkan dari kandang dan dimandikan secara rutin kalau biasanya kalau dimandikan secara rutin sapinya akan biasa sedikit terkontrol begitu sematon ternak atau kita bisa menyebutnya jinak seperti yang saya bahasakan di awal video jadi sapi Bali selalu mendominasi di pasar hewan matbagi ini menurutkan sapi di tempat penurunan ini kalaupun tempatnya sudah disediakan tapi banyak juga yang menurunkan langsung di lapangan di tempat parkir begitu sematon ternak nah ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dimana sapi disini kalau tidak diturunkan di tempat penurunan biasanya rentan sekali apa namanya terjatuh atau ambruk begitu sematon ternak nah kalau para peternak atau para pedagang tidak hati-hati tentunya ini akan merugikan para pedagang atau petani yang langsung membawa sapi mereka sendiri ke pasar hewan matbagi jadi harus hati-hati tentunya ini simental nah kemarin ada yang komen bang itu bukan simental itu limosin jadi yang saya apa namanya yang saya sebut kalau itu saya bilang simental itu di berdasarkan kebiasaan kami di Pulau Lombok ini kalau ada kalau ada crossing yang apa namanya yang ada moncongnya putih begitu tadi biasanya kami selalu memanggilnya di Pulau Lombok ini dengan sebutan simental langsung dipantau oleh bang Maman bang batunya yang di katanya muda di katakan Lombok 5 yang masuk Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton!